Inilah suasana pagelaran busana yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berbagai busana hasil karya siswa-siswi, jurusan tata busana ini bukan hanya busana bertema tradisional dan modern. Tetapi busana unik berbahan dasar limbah daur ulang pun mereka pamerkan di acara ini. Berlatar belakang rasa kepedulian mereka terhadap lingkungan yang saat ini banyak tercumar dengan limbah. Salah satunya limbah plastik membuat mereka berinovasi untuk membuat suatu karya yang ramah lingkungan. Yaitu membuat pakaian berbahan dasar limbah yang bisa didaur ulang. Jadi kebetulan di sekolah saya itu SMK 33 mencanangkan program bebas sampah, bebas plastik. Dan kami menggunakan ide itu untuk berbuat busana, terbuat dari itu. Kebetulan saya juga dari jurusan busana, jadi kami membuat sebuah dress dari sampah tersebut. Kami menggunakan, kami di-recycle, yaitu kan daur ulang. Jadi kami membuat sampah tersebut jadi baju dengan cara didaur ulang. Berbagai limbah yang mereka gunakan untuk membuat pakaian tersebut, biasanya seperti kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik sekali pakai, karung berbahan plastik, tali rapia, hingga sisa-sisa potongan kain dari pembuat busana lain yang mereka kumpulkan. Untuk pembuatan busana tersebut, biasanya mereka mengerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 7 orang siswa dan memakan waktu 4 sampai 10 hari tergantung tingkat kesulitan dari busana yang mereka buat. Pihak sekolah pun sangat mendukung adanya inovasi busana berbahan dasar limbah daur ulang tersebut dan akan terus mencoba memfasilitasi serta mempublis hasil karya anak-anak dari sekolah mereka kepada masyarakat. Dari pihak sekolah khususnya sangat mendukung, karena itu salah satu dari implementasi hasil pembelajaran mereka. Bukan hanya dari bahan yang sudah tersedia, tapi juga bahan-bahan recycle yang tadi, seperti perca-perca itu kan hasil dari praktek mereka. Nah itu bagaimana cara memanfaatkan itu, yang sisa-sisa itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan di situ timbul kreasi mereka gitu. Kan susah tuh kalau bahan yang biasa kan gampang ya, tapi kalau dari perca kan harus timbul ide dulu. Gimana caranya mereka untuk menghasilkan suatu baju atau busana ya dari bahan yang tersedia. Karin selaku perwakilan senior eksperten servis Jerman, yang menyaksikan pageleran busana berbahan limbah daur ulang tersebut, merasa sangat tertarik dan mengapresiasi hasil karya siswa-siswi SMK Negeri 33 Jakarta. It was also interesting to see how the students made these models of old clothes or of rubbish or what, I don't know, of plastic, old plastic, they made their own designs. It was really interesting and with very good ideas and also good design. Kedepannya, hasil-hasil karya busana berbahan dasar limbah daur ulang ini dapat menjadi sebuah contoh baik bagi anak-anak sekolah lainnya ataupun masyarakat umum agar mereka dapat memanfaatkan limbah yang ada di sekitar mereka. Kami rencana ingin mempublish ini dalam suatu momen yang lebih besar untuk tingkat kota, sehingga nanti masyarakat lebih banyak yang menyaksikan dan melihat. Setelah itu kan mereka akan berpikir, oh ternyata bahan-bahan yang selama ini dipersepsikan tidak terpakai lagi, ternyata bisa dimanfaatkan. Jadi nanti bukan saja ke lingkungan sekolah, tapi juga kita ingin ke masyarakat yang lebih luas. Dari anak-anak ini, kita dapat belajar memanfaatkan limbah daur ulang yang bisa digunakan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menjadikannya sebagai bahan dasar dari sebuah busana.